Oke, selamat pagi semua. Hari ini kita akan belajar 4 jenis milgi atau dorongan atau pusing ke bagian depan yang bisa dipakai untuk berbagai macam teknik jurus dalam tekwundo. Seperti apa? Mari kita sama-sama belajar. Oke, yang pertama adalah tong milgi, yaitu dorongan ke bagian depan seolah seperti mendorong balok kayu. Ini ada pengaturan nafas juga, contohnya sebagai berikut. Dorong. Oke, itu yang pertama. Tong milgi, yaitu dorong seperti seekor burung. Juga sama menggunakan pernafasan hidung dan mulut. Contohnya sebagai berikut. Ini. Ini. Masih telapak tangan seperti ini. Ya, jadi seolah-olah mendorong seperti burung yang sedang membentangkan sayapnya. Itu yang kedua. Selanjutnya yang ke, yaitu gerakan milgi mendorong seolah-olah mendorong gunung. Contohnya sebagai berikut. Oke, itu yang ketiga, yaitu bang milgi. Selanjutnya yang akan mendorong batu secara imajiner dengan tujuan agar nafas bisa terkontrol, lebih rilek, dan lebih tenang. Contohnya sebagai berikut. Jadi ada dorong. Tarik nafas. Oke, jadi di milgi atau pusing lebih penekaran kepada nafas hidung dan keluarkan dari mulut. Kemudian ada sedikit power, pelan tapi seperti keras. Jadi itu untuk milgi. Mudah-mudahan bermanfaat bisa dicoba di latihan di rumah atau di lojak. Itu saja. Terima kasih. Sampai jumpa di video saya yang berikutnya. Selamat berlatih. Salam fighter. Sampai jumpa di video saya.